Manusia serigala jilid 16. HUUH. Membual. Aku tidak akan percaya. Kau masih juga tak percaya Siul Ching semakin sengit. Sekali tidak percaya, untuk selamanya aku tidak percaya. Barangkali setan yang akan percaya dengan bualanmu itu, ada apa? Pingin berkelahi? Lelaki sejati tak akan berkelahi dengan perempuan, ayam tidak akan bertarung dengan anjing, aku sih tidak sudi berkelahi denganmu. Tidak sampai Siul Ching menyelesaikan perkataannya, nona cilik itu telah melepaskan sebuah tusukan kembali dengan jurus kuda liar mengangkat kaki, bentaknya, kau berani memaki aku sebagai anjing? Lihat pedang. Cepat-cepat Siul Ching menarik diri sambil mundur sejauh beberapa depa dari tempat semula, katanya sambil tertawa. Adik cilik, bagaimana kalau jangan mengambek dulu? Sejak tadi toh sudah kukatakan, aku tak akan berkelahi denganmu, anggap saja akulah yang seperti anjing. Nona cilik itu segera tertawa cekikikan sampai pedangnya pun ikut bergetar keras, serunya kemudian, nah, begitu baru pantas. Hei, siapa sih namamu? Aku tak punya nama, sahut Siul Ching sambil menggeleng. Belum habis perkataan itu diutarkan, tiba-tiba dari belakang sebatang pohon besar berjalan keluar seorang yang segera berseru keras, Kalajengking kecil. Dia bernama si Kalajengking kecil. Teriakan itu sangat keras dan menggelegar, membuat Siul Ching berdua menjadi terkejut dan bersama-sama mundur sejauh satu langkah. Tapi Nona cilik segera menjejakan kembali kakinya setelah mundur tadi, sepasang pedangnya dengan jurus tanduk naga bagai tombak serta memukul keras genderang langit segera menciptakan selapis bayangan pedang yang menyelimuti seluruh angkasa. Menyaksikan datangnya serangan pedang yang begitu gencar, serta merta lelaki berbaju hijau yang baru saja munculkan diri dari belakang pohon itu berkelebat dan menyembunyikan diri lagi ke belakang pohon. Duk! Duk! Sakit cepatnya tusukan yang dilancarkan Nona cilik itu sehingga tidak mungkin baginya untuk menarik kembali ancaman mana, tak ampun pedangnya langsung menancap pada batang pohon sedalam 5-6 inci lebih. Dalam keadaan begini, cepat-cepat Nona itu mengerahkan tenaganya dan berusaha untuk mencabut kembali sepasang pedangnya. Sayang sekali orangnya terlalu pendek sedang sasaran tusukannya terlampau tinggi, ini membuat si Nona tiada tempat untuk berpijak, jadi untuk sementara waktu pun pedangnya tak berhasil dicabut keluar. Lelaki berbaju hijau itu kembali menampilkan diri dari belakang pohon, katanya kemudian sambil tertawa tergelak, haaah, haaah, ternyata susyok pendek tidak membohongiku. Aku memang punya ilmu pohon yang hebat, nyatanya tusukan Nona cilik ini pun mengenai batang pohon. Sementara itu si kalajengking kecil si ucing telah mengenali lelaki itu sebagai tendangan geledek wan pohon, segera teriaknya keras-keras, Hei si tolol, mengapa kau pun muncul di sini? Kembali si tendangan geledek wan pohon tertawa bodoh, aku sedang mengejar paman guru pendek, tua bangka itu jahat sekali, dia suruh aku mencarinya tapi tidak kujumpai, Begitu aku mau pergi dia pun mengacau kembali, haaah. Belum selesai perkataan itu diutarakan, mendadak terdengar suara jeritan kaget disusul kemudian dari belakang tubuhnya berkumandang lagi jeritan kaget. Rupanya si Nona cilik dengan muka hijau membesi telah melepaskan sebuah tusukan kilat dari belakang punggung wan pooh begitu ia berhasil mencabut keluar sepasang pedangnya dari dahan pohon. Si tendangan geledek wan pooh memiliki 13 macam ilmu kebal yang membuat tubuhnya keras dan tidak mempandibacok senjata. Betul pedang dari Nona cilik itu merupakan senjata mustika, tapi tanpa diarahkan ke titik kelemahan pada tubuh wan pooh, bagaimana mungkin tusukan tersebut datang melukai badannya? Itulah sebabnya tusukan pedangnya tidak lebih hanya berhasil merobek sebagian dari celananya. Itulah yang menyebabkan wan pooh berteriak kaget tadi. Tapi dengan peristiwa ini, api amarah wan pooh pun berkobar, dengan mata melotot teriaknya, Hei, Nona cilik, kau tidak tahu malu mengapa kau robek celan aku? Dalam bentakan penuh amarah itu tiba-tiba saja dia merendahkan badannya, Dengan kaki kiri sebagai alas, kaki kanannya diluruskan ke depan dan melepaskan sebuah sapuan maut. Hembusan angin puyuh yang amat dasyat diiringi suara gemuruh yang keras pun segera menggulung ke muka. Sebaliknya si Nona yang mendengar perkataan dari wan pooh itu segera berpikir di dalam hatinya, Kalau dilihat orangnya sih sudah dewasa, mengapa begitu tak pandai berbicara? Belum habis singatan tersebut melintas lewat, Angin tendangan yang menderu bagaikan amukan topan itu sudah menyambar tiba, Terpaksa diagunakan gerakan awan melambung angin berhembus Untuk memanfaatkan kekuatan itu bergerak mundur ke belakang. Siapa tahu angin tendangan dari wan pooh begitu keras dan kuat, Tenaga serangannya keras dan dasyat, Sehingga betapapun lincah dan cekatannya gerakan tubuh si Nona itu, Tak urung kenat tergulung juga hingga mencelat sejauh sepuluh kaki lebih. Deruan angin yang mengemuruh keras membuat pohon bertumbangan dan batu berterbangan, Keadaannya sungguh mengerikan hati. Si Ucing yang melihat kejadian ini, cepat-cepat berseru keras, Hei si tolol, mau apa kau? Sewaktu habis melepaskan tendangan yang pertama tadi, Wan pooh sudah membalikan badannya bersiap sedia melancarkan tendangan yang kedua, Serta merta dia membatalkan serangan berikut setelah mendengar seruan. Tersebut, katanya kemudian sambil tertawa, Nona cilik itu kelewat benar, Dia telah merobek celanaku paling tidak dia mesti diberi pelajaran yang setimpal. Belum lagi perkataan itu selesai diutarakan tiba-tiba dari belakangnya, Kedengaran lagi suara si Nona cilik itu membentak keras, Kau tak usah menghibul, Memangnya tendanganmu itu hebat. Rasain sebuah tusukan pedangku lagi. Sepasang pedangnya disertai desingan angin tajam bersama-sama menyerang sepasang bahuan pooh. Si tendangan geledek wan pooh tidak mengira kalau serangan dari si budak kecil itu demikian cepatnya, Lagi pula lincah cekatan, Menanti dia bermaksud untuk menghindar setelah mendengar peringatan tersebut, Desingan tajam telah mengenai tubuhna. Biarpun bacokan pedang mana tak sampai melukai badannya, Toh pakaian yang dikenakan sempat terbabat sampai robek menjadi dua bagian. Akibat nawan pooh semakin gusar sambil membabat dia melancarkan kembali sebuah sapuan kilat. Tapi lagi-lagi dia kehilangan bayangan tubuh Nona kecil itu, Malah kedengaran seseorang membentak keras, Bocah tolol, Berani amat kau bersikap kurang ajar terhadap aku si orang tua, Lihat saja nanti akanku undang Dewa Guntur untuk membelah kepalamu. Sesosok tubuh menampakkan diri dari balik liang tanah di bawah akar pohon, Orang itu bertubuh cebol dan memelihara jenggot kambing, Badannya penuh berlumpur, Keadaannya tak berbeda dengan manusia terbuat dari lumpur. Belum sempat Siu Ching melihat wajah orang itu dengan jelas, Wan Peo sudah ketakutan setengah mati dan Menyembunyikan diri di belakang Siu Ching sambil seruna, Aduh celaka, si tua cebol men setan lagi. Sedangkan Nona Cilik itu segera menjerit kaget bercampur gembira, Ayesus yok, Rupanya kau. Orang yang barusan munculkan diri tak lain adalah kakek cebol berjalan dalam tanah Kongsuncuan. Ketika mendengar sapaan tersebut ia lantas menggetarkan bajunya untuk merontokkan debu dan pasir dari pakaiannya, Kemudian sambil tertawa tergelak berkata, Haaah, haaah, budak cuy, tak nyana kau masih kenal aku, mana gurumu? Dia orang tua masih berada di puncak bukit imbusan, Masakah sudah melupakannya kata si Nona sambil tertawa? Aku bukannya lupa, cuma merasa heran apa sebabnya kau si budak kecil bisa munculkan diri di bukit tiancusan ini. Aku datang untuk mencarimu, bukankah kau bilang berdiam di bawah bukit tiancusan dalam dua bumi? Itulah sebabnya aku datang mencarimu di puncak tiancusan. Wah, tampaknya daya ingatmu memang hebat, sayang sekali kau telah salah mencari, tiancusan bukan telah di tiancusan. Lantas di mana sih letak tiancusan itu serusi Nona sambil cemberut? Aku tak bisa memberitahukan kepadamu, katakan dulu ada urusan apa kau datang mencariku? Aku ingin bertemu dengan pangeran serigala langit, pingin kulihat sampai di manakah kemampuan yang dimilikinya. Haaah, 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 budak cilik, besar amatnya limu, berani betul kau datang mencari gara-gara dengan pangeran serigala langit, Tapi, sudahkah kau bertemu dengannya? Kata kakek cebol berjalan di bawah tanah sambil tertawa tergelak. Mendengar pertanyaan ini si Nona segera berpaling ke arah si kalajengking kecil Siu Ching, artinya Siu Ching telah dianggapnya sebagai pangeran serigala langit. Sementara itu si kalajengking kecil Siu Ching pun sudah mengenali siapakah lawannya, cepat-cepat dia memberi hormat. Tiba-tiba terdengar Nona cilik itu berkata, Ayesus yok, benarkah dia adalah pangeran serigala langit? Sekali lagi kakek cebol berjalan di bawah tanah tertawa terbahak-bahak, katanya kemudian, Haaah, 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 budak cilik, masa dengan bocah muda ini kamu tidak kenal? Atau mungkin dia bukan pangeran serigala langit? Lantas siapakah dia tanya Nona cilik itu kebingungan? Siu Ching turut tertawa pula, Ayesus yok, siapa sih Nona ini? Kakek cebol berjalan di bawah tanah tidak menjawab pertanyaan dari kedua orang itu, dia hanya mendongakkan kepalanya dan tertawa tergelak tiada hentinya, membuat kedua orang itu semakin kebingungan dan tidak habis mengerti. Akhirnya mereka hanya saling berpandangan dengan wajah penuh tanda tanya. Sebaliknya si tolong wanpeo segera menimbrung, bila Ayesus yok mulai tertawa, itu berarti dia mau main setan, siapa tahu dia mau mempermainkan seseorang di antara kita. Mendadak si kakek cebol menghentikan tertawanya, kemudian sambil mendelik serunya, bocah tolol, bila susil mau menghukum orang, kau lah orang pertama yang menjadi sasaran. Si tendangan geledek wanpeo menjadi ketakutan setengah mati setelah mendengar perkataan itu, cepat-cepat dan menyembunyikan diri ke belakang. Sikapnya yang kocak dan lucu ini kontan saja membuat si nona cilik itu tertawa terpingkal-pingkal. Bagaimana bocah tolok, kau merasa ketakutan EJ, si kakek cebol kemudian sambil tertawa. Si tendangan geledek wanpeo menggelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya dengan wajah tertegun, asalkan kau tidak main setan kepada aku, aku tak bakal takut. Susiok, si kalajengking kecil Siu Ching segera menyela, bagaimana kalau kau jangan mengacau terus, belum kau jelaskan kepadaku siapakah nona ini? Nona cilik itu pun berseru pula dengan cepat, Hei Susiok, kau belum memberitahukan kepadaku, benarkah dia bernama Pangeran Serigala Langit? Kakek cebol itu tertawa. Bocah muda ini bukan Pangeran Serigala Langit, dia bernama Kalajengking Siu Ching. Lalu siapakah namanya seru Siu Ching segera? Dia bernama Sin Cui, murid dari Subomu Pek Hun Jin, masa kalian tidak saling mengenal? Tidak heran kalau jurus awan mengambang angin berhembus yang dia pergunakan tadi sangat hebat, rupanya dia adalah adik seperguruanku sendiri kata Siu Ching sambil melongolanggu. Sin Cui mengeritkan matanya berulang kali, tiba-tiba ia membentak keras, kau tak usah berlagak sok di hadapanku, siapa sih yang kesudian menjadi sumo aimu? Loh, bukankah kau adalah murid Suboku? Kalau bukan sumo aiku, memangnya suciku seru Siu Ching sambil melotot. Dengan bibir mencibiler Sin Cui berseru, dari suhu pernah kedengar katanya Pek Hun Lo Jin adalah manusia paling jahat di kolong langit, dia berpesan kepadaku bila suatu saat bertemu dengannya, maka aku harus berdaya upaya untuk membunuhnya. Kau berani mentak Siu Ching dengan marah. Mengapa tidak? Kalau tak percaya kita boleh buktikan dengan perkelahian tentang Sin Cui sambil membentak pula. Si kakek cebol yang mendengar percekcokan itu buru-buru melerai sambil tertawa, apa sih yang kalian berdua cekcokkan? Suhu dan Subo kalian sudah banyak tahun hidup berpisah sebagai muridnya kalian wajib untuk mendamaikan mereka berdua, masa belum apa-apa sudah cekcok duluan. Toh dia yang menantangku lebih dulu. Memangnya di akhirat aku takut kepadanya seru Siu Ching segera. Memangnya kau anggap aku takut juga kepadamu. Heh, tampangnya saja soknya luar biasa, balas Sin Cui. Tentu saja aku harus sok, ilmu silatku lebih hebat daripada kepandayanmu. Kau tidak percaya? Tidak percaya, tidak percaya, sekali aku bilang tidak percaya selamanya tak akan percaya, atau bagaimana kalau kita buktikan saja dengan perkelahian. Sambil cepcok kedua orang itu mulai menggosok kepalan dan siap beradu otot kembali. Mendadak si kakek cebol berjalan di bawah tanah membentak keras, hentikan perbuatan kalian berdua, pingin digebuk rupa-rupanya kalian berdua ini. Terpaksa kedua orang muda-mudi itu menarik kembali gerakan masing-masing dan mundur selangkah namun mereka masih tetap saling melotot dengan penuh kegusaran. Bukan kalian sedang mencari bocah sisik itu tiba-tiba kakek cebol berkata lagi. Belum selesai perkataan itu diutarakan, Siu Ching dan Sin Chun berdua hampir bersamaan waktunya berseru bersama, Susiok. Namun ketika mendengar pihak kelawan memanggil dengan kata yang sama, kedua orang itu sama-sama menutup mulutnya kembali sambil berpandangan dengan meti melotot. Menyaksikan keadaan dari muda-mudi dua orang itu, kakek cebol segera tersenyum katanya, kalau dilihat dari tampang kalian berdua, tak ubahnya persis seperti dua ekor rayam jago aduan. Mendadak Sin Cui mendepakan kakinya berulang kali seraya berseru keras, kalau mau bicara, ayohlah cepat katakan sebenarnya pangeran serigala langit berada di mana? Tidak terlalu jauh, di dalam bukit Bian Pengsan. Bian Pengsan luasnya mencapai ratusan li, kemana kita harus mencarinya selasiu Ching. Aku sendiri pun tidak tahu, tapi tak ada salahnya kalau kita mencarinya secara berpisah. Baik, aku akan menempuh perjalanan bersama A.Y.S. Siok, serusin Cui cepat-cepat. Biar aku bersama si kalajengging kecil, cepat-cepat si tolong wanpeo menambahkan. Maka keempat orang itu pun memisahkan diri menjadi dua rombongan. Si kakek cebol bersama Sin Cui menuju ke belakang bukit, sementara si ucing dan wanpeo mencari di depan bukit. Sementara itu, si ucing mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna dapat bergerak lincah di antara tebing-tebing batu yang curam, biarpun pegunungan yang ditempuh susah dilalui namun tidak terlampau menyulitkan baginya. Sedangkan si tendangan geledek wanpeo meski bodoh orangnya, berhubung kepandayan andalannya terletak pada kaki, secara otomatis kekuatan kakinya sangat mengagumkan di mana dia berjalan batu dan debu segera berterbangan kemana-mana. Begitulah dengan mengandalkan kemampuan dan kelebihan yang dimiliki masing-masing pihak, bergeraklah kedua orang itu melakukan pencarian, tak sampai setengah harian kemudian, tujuh-delapan buah bukit telah dilalui dengan cepat, namun yang dicari belum juga ditemukan. Akhirnya habis sudah kesabaran si tendangan geledek wanpeo, dia berteriak, Hei kalajengking kecil, mau berjalan kemana lagi? Bilakah sudah tak mampu berjalan lagi, berbaring saja kau di sini dan tidur dulu sepuasnya sahut siucing tertawa. Siapa bilang aku sudah tak kuat? Cuma perutku lapar sekali jawab puan peo. Tahanlah sebentar lagi, di tengah pegunungan yang sepit tak berakal ada makanan lezat, cuma batu sih banyak sekali, kalau doyan silahkan saja kau kunyah batu-batu itu sebagai pengisi perut. Sementara mereka sedang bergurau, mendadak dari kejauhan sana terdengar seseorang berteriak keras, susuok cepat kemari, orangnya berada di sini. Hanya teriakan itu yang terdengar, sedang ucapan selanjutnya seperti terputus di tengah jalan, tapi kedengaran sekali bahwa suara itu sangat dikenal. Tergerak hati siucing setelah mendengar teriakan itu, cepat-cepat dia memberi tanda kepada wanpeo sambil serunya, wan tolol, ayuh berangkat, kita segera mencari makanan. Mendengar ada makanan untuk dicari, si tolol wanpeo segera merasakan semangatnya berkobat kembali, sambil tertawa terbahak-bahak. Ia segera mengerahkan tenaganya untuk mengejar di belakang rekannya. Dua buah bukit kembali dilalui, kemudian setelah menelusuri sebuah hutan, akhirnya dibawah sebuah tebing dijumpai sebuah gua. Di depan gua itu terdapat sebuah air terjun yang sangat deras, air yang mengalir ke bawah mendatangkan suara gemuruh yang memekikan telinga. Di bawah air terjun itu merupakan sebuah telaga dan telaga ini merupakan sumber dari air sungai Siau Kengkeng yang berair amat jernih. Di sekitar telaga tumbuh pepohonan siung yang rindang dengan suasana yang hening, benar-benar sebuah tempat yang berpemandangan alam sangat indah menawan. Tapi suasana di sekitar situ amat sepi dan tak nampak sesosok bayangan manusia pun di situ. Si U Ching merasa sangat keheranan setelah menyaksikan keadaan tersebut, dia mencoba untuk memperhatikan keadaan di sekitar sana. Ia semakin keheranan lagi setelah mengetahui bahwa tempat itu merupakan sebuah lembah buntu yang dikelilingi tebing curam, bentuknya persis seperti sebuah bule-bule, sehingga jalan keluarnya praktis hanya terdapat sebuah saja. Kalau didengar dari teriakan tadi, agaknya suara tersebut berasal dari tempat ini. Tapi heran, mengapa tak nampak sesosok bayangan manusia pun? Jangan-jangan orangnya sudah masuk ke dalam gua? Sementara dia masih berpikir, si Tolo Wan P.O. telah berteriak kembali, Hei kalajengking kecil, bukankah kau berjanji untuk mencari makanan? Mana makanannya sekarang? Satu ingatan kembali melintas di dalam benak Si U Ching, dia segera menuding ke dalam gua sambil katanya, itu dia, berada di dalam gua. Ehm, sudah kuandus bau harumnya daging sapi masak Ang Si U. Aduh, harumnya. Si tendangan geledek Wan P.O. tidak menyangka kalau Si U Ching sengaja membohonginya, dia mengira apa yang dikatakan memang betul lah maka sambil tertawa lebar katanya. Titik dua ya betul, aku pun sudah mengendusnya, agaknya seekor kijang yang lagi dipanggang. Sambil berkata dia segera lari masuk ke dalam gua itu bahkan mulutnya berkecap-kecap seperti sudah tak dapat menahan rasa laparnya lagi. Dalam hati kecil Si U Ching mengerti bahwa gua tersebut bukan tempat yang aman, maka dengan kesiap siagaan yang tinggi ia mengikuti terus di belakang tubuh Wan P.O. Apa yang diduga ternyata benar, belum sampai berapa langkah mereka memasuki gua tersebut, mendadak terdengar suara dentingan lirih berkumandangan datang dari dinding batu sebelah depan. Sekalipun suara dentingan itu sangat lirih dan tak gampang didengar oleh orang awam, namun dengan ketajaman pendengaran dari Si U Ching ia dapat menangkap suara dentingan itu dengan amat jelas sekali, cepat-cepat dia berseru, engkoh tolol, hati-hati. Sambil berseru dia segera menyelingap ke samping dan menyembunyikan diri di belakang batu besar. Dengan jelas sekali dia saksikan segumpal cahaya perak sedang meluncur ke dinding sebelah bawah dengan kecapatan luar biasa. Si tendangan geledek Wan P.O adalah seorang manusia tolol, dia tak tahu apa yang terjadi waktu itu, ketika mendengar seruan dari Si U Ching cepat-cepat dia membalikan badannya seraya berseru, kalah jengking kecil, kau, HMM. Belum habis perkataannya diutarakan, benda tersebut telah menumbuk di atas punggungnya dengan telak. Diiringi dengusan tertahan, tubuhnya segera terjungkal ke atas tanah. Biarpun usia Si U Ching masih kecil tapi berhubung sudah banyak tahun mengembara di dalam dunia persilatan ditambah lagi gurunya sering memberi wejangan dan penjelasan kepadanya, pengetahuan yang dimilikinya luas sekali. Dengan cepat diakenali senjata rahasia tersebut adalah kan K.H.I. San Hoa, hawa murni pembuyar bunga, yang merupakan senjata paling melihai dalam kalangan hitam, tanpa sadar sekujur badannya basah kuyuk oleh keringat dingin saking kagetnya. Perlu diketahui bahwa senjata rahasia semacam ini tak dapat dilontarkan dengan tenaga manusia, melainkan harus ditembakkan dengan tabung khusus yang dilengkapi dengan pegas berkekuatan tinggi. Adapun segumpal cahaya perak tersebut tak lain terbuat dari lapisan baja yang mengandung puluhan jarum tajam, apabila lapisan baja itu ditahan oleh hawa murni seseorang, maka benda itu akan meledak dan jarum tajam yang terkandung di dalamnya pun akan menyebar kemana-mana serta melukai korbannya, serangan macam ini paling susah untuk dihindari. Untung saja si tendangan geledek Wanpeo memiliki 13 macam ilmu kebal yang hebat, ditambah pula dia sedang membalikan badannya dan segera roboh dengan cepat ketika tertumbuk dengan begitu tubuhnya tak sampai dilukai sedikit pun juga. Coba kalau ilmu kebalnya tidak terlatih dengan sempurna, dapat dipastikan dia akan terluka parah. Si ucing yang bersembunyi di belakang batu diam-diam mengeluh ketika melihat Wanpeo roboh terjungkal ke atas tanah, pikirnya, musibah yang di alam engkau tolol kali ini sudah jelas gara-gara ulahku. Andai kata aku tidak bohong dan mengatakan gua itu ada hidangan yang lezat, tak mungkin dia akan menerobos masuk ke dalam gua secara semerono. Makin dipikir, dia merasa semakin sedih. Dia merasa dialah yang mengakibatkan orang lain menjadi celaka, dia merasa malu terhadap engkau bodoh. Sementara dia masih menegur atas kesalahan sendiri, serangan senjata rahasia itu sudah habis, tiba-tiba tampak si tolol Wanpeo merangkak bangun dari atas tanah dan lari ke arahnya sambil berteriak keras, kala jengking kecil kau jahat, mengapa kau melepaskan lebah untuk menyengat badanku? Si ucing merasa amat lega setelah mengetahui Wanpeo sama sekali tak terluka, cepat-cepat dia berseru, engkau tolol, apakah kau terluka? Wanpeo segera menghentikan langkahnya, meluruskan tangannya dan membungkam seribu bahasa setelah mendengar perkataan itu, untuk sesaat ia hanya bisa mengawasi wajah si ucing dengan wajah termangu, dari atas sampai ke bawah si ucing memeriksa seluruh badan Wanpeo dengan seksama, ketika tidak menjumpai sesuatu cedera di tubuhnya, kembali dia berseru, engkau tolol, sebetulnya kau terluka tidak? Wanpeo memutar biji matanya berulang kali lalu menggeleng, hei kalajengking kecil, kau sedang main gila nampaknya. Bila kau tidak berbuat lebih jujur hati-hati kalau kulaporkan kejadian kepada ayahmu. Ngaco belo, bentak si ucing keras-keras. Itu kan senjata rahasia orang, ayo cepat jawab, kau terlupa apa tidak? Kalau ngoceh tidak karuan terus jangan salahkan kalau ku tinggalkan dirimu di sini. Wanpeo tertawa nyaring, jangan lupakan aku toh mempunyai ilmu kebal badan, senjata lebah tersebut tak akan mampu melukai aku, badanku hanya terasa sedikit gatal. Kau jangan main-main saudaraku yang tolol, senjata rahasia itu merupakan senjata terhebat dari golongan hitam. Aku tidak takut dengan senjata rahasia, tubuhku ini kebal sekali. Tapi senjata rahasia itu hebat sekali dan khusus menghancurkan perlindungan tenaga murni seseorang. Aku pun tidak takut, suhuku telah berjaga-jaga terhadap keadaan semacam ini, karena itu beliau telah menghadiahkan sebuah sarung pelindung tubuh. Diam siam Siu Ching merasa amat terkejut, pikirnya, tak heran kalau dia sangat kebal, rupanya ku supek telah menghadiahkan Tameng Teo Liongka yang merupakan salah satu mestika dari dunia persilatan kepadanya. Dengan perlindungan mestika tersebut, jangan lagi senjata rahasiakan Kahi Jan Hoa, biarpun guntur pelenyap kesunyian cium niat Sin Lui pun tak akan mampu melukainya. Ketika menjumpai Siu Ching berdiam saja, Wan Peo mengirarkannya ini tak percaya, cepat-cepat katanya lagi, kalah jengking kecil, apakah kau tak percaya? Baiklah akanku lepas untuk diperlihatkan kepadamu. Seraya berkata, ia benar-benar bersiap sedia melepaskan pakaiannya. Tidak usah, tidak usah, cepat-cepat Siu Ching mencegah. Aku percaya dengan perkataanmu itu, tapi masih beranikah kau memasuki gua ini? Berani saja, cuma benarkah di sana ada makanan yang lezat? Tentu saja ada. Apabila kau merasa takut, biar aku saja yang berjalan di muka. Tidak bisa, tidak bisa, buru-buruan Peo berseru lagi. Siapa bilang aku takut? Biar aku yang berjalan di depan. Selesai berkata ia lantas membalikan badan dan berjalan masuk ke dalam gua, langkahnya begitu terburu-buru, seakan-akan khawatir kalau ada orang yang hendak merampas makanannya. Sebaliknya Siu Ching tetap berjalan dengan langkah yang berhati-hati, siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Setelah Mi lewati dinding batu itu sepanjang perjalanan mereka tidak menjumpai serangan lagi tapi Siu Ching tetap tak berani bertindak gegabah lagi. Gua itu sangat besar, dalam serta penuh dengan simpangan-simpangan jalan yang mudah membuat orang tersesat, jalan di dalam gua itu pun berputar seperti gang singan di mana yang tersempit hanya bisa dilalui satu orang. Terutama sekali bagian tengah gua itu, udarannya sangat lembab dan tanahnya basah, biarpun mereka berdua memiliki metu yang luar biasa, itu pun secara paksa hanya dapat melihat setitik bayangan hitam. Kala jengking kecil, akhirnya tak tahan lagi Wan Peo berseru. Engkoh tolol, jangan keras-keras-keras kalau berbicara, buru-buru Siu Ching memperingatkan, kalau sampai mengejutkan si impunya hidangan jangan salahkan aku. Wan Peo benar-benar memperkecil suaranya, kembali dia berkata, Kala jengking kecil, kau benar-benar tidak membohongi aku? Betulkah di situ ada makanan lezat? Kau toh punya hidung, masa tak dapat mendengus sendiri Hardi Siu Ching cepat. Wan Peo segera memasang hidungnya dan mencoba untuk mendengus di sekitar tempat tersebut, kemudian katanya, Eem, memang terasa juga, cuma kok baunya sedap. Hampir meledak-gelak tertawa Siu Ching sesudah mendengar perkataan itu, buru-buru dia berkata lagi, kau betul-betul tolol, masa bau busuk atau harum pun tak dapat kau beda-bedakan. Di bawah hejekan dari Siu Ching, Wan Peo benar-benar tak bisa membedakan bau tersebut, busuk atau harum terpaksa dia pun melanjutkan kembali perjalanan. Puluhan kaki kemudian medang lorong guanya itu semakin melebar, di mana-mana terlihat batu Stalafdit dan Stalafnit bergantungan di seluruh ruangan gua, bentuknya beraneka ragam dan indah dipandang. Selain itu terdapat pula banyak lorong gua yang tersebar di sana, sehingga membuat Siu Ching berdua kehilangan jalan keluar, untuk sesaat kedua orang itu masih berdiri kebingungan, dan Wan Peo belum sempat mengucapkan sesuatu, mendadak dari kejauhan sana terdengar suara seorang wanita sedang tertawa terbahak-bahak, ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha-ha. Dengan perasaan tertegun kedua orang itu segera berpaling ke arah mana asal suara tawa itu, rupanya suara tersebut berasal dari balik gua ketujuh di sebelah kanan. Siu Ching segera memberi tanda kepada Wan Peo kemudian dengan suatu gerakan cepat meluncur ke muka. Setelah melalui pintu gua dan belok ke kanan, tiba-tiba dari depan sana muncul sebuah lorong yang panjangnya sepuluh kaki dan berdinding bening seperti kaca kristal. Kalau dari depan gua sampai tempat itu gelap gulita tidak nampak setitik cahaya pun, maka hanya di tempat ini saja suasananya terang-benderang bagaikan di tengah hari. Maju lebih ke depan, tempat tersebut kembali berupa sebuah gua yang berbentuk bulat, dari es itulah agaknya cahaya tersebut berasal. Gelak tertawa yang amat keras tadi kembali berkumandang dari balik gua tersebut, bahkan kali suaranya kedengarannya jauh lebih keras, malah secara lamat-lamat kedengaran seperti ada orang sedang bertanya-jawab, kenyataan tersebut sudah barang tentu membuat Siu Ching merasa keheranan. Berada dalam keadaan seperti ini bocah tersebut tidak berani bertindak gegabah, ia menembunyikan diri lebih rapat lagi. Tiba-tiba terdengar suara seseorang perempuan sedang berkata, Pangeran Serigalaku yang manis, kau harus mengerti, biar kau berteriak sampai suara musrak, jangan harap ada orang yang tahu kalau kau berada di dalam gua ini. Bila kau menginginkan kematianku hari ini, itu mah soal mudah tapi kalau menginginkan aku menyerah, HMM, lebih baik tak usah bermimpi di siang hari bolong, suara seseorang menjawab dengan nyaring dan penuh bertenaga. Siu Ching segera merasakan dadanya menjadi sesak dan hampir saja ia berteriak keras, diam-diam pikirnya, ak-ah-ah. Rupanya engkoh giyok berada di sini. Sambil berpekik di dalam hati, ia melangkah maju lebih ke depan lagi, kemudian mengintip dari celah-celah batu gua. Ternyata tempat itu merupakan sebuah ruangan gua yang luasnya delapan sembilan kaki, semuanya dilapisi dengan batu kristal berwarna putih di atas langit-langit gua terdapat sebuah batu permata yang memancarkan sinarnya menerangi seluruh ruangan. Sinar tersebut amat lembut dan halus, sama sekali tidak menyolok mata. Berbagai macam perabot berserakan di dalam ruangan gua itu, semula dia mengira pangeran serigala yang disekap tentu dibelenggu oleh lawan sehingga sama sekali tak dapat bergerak. Namun setelah dapat menyaksikan apa yang tertera di depan mata, bocah itu benar-benar tertegun dan berdiri melongo. Rupanya orang yang disekap di dalam gua itu bukan hanya Sik Tiong Jiok seseorang malahan sincui si nona yang binal itu pun telah disekap orang. Kedua orang itu duduk di atas tanah saling berhadapan, Sik Tiong Jiok duduk membungkam sambil memejamkan matanya rapat-rapat, tampaknya sudah berada dalam keadaan lupa segalanya, sebaliknya nona sincui melototkan sepasang matanya seperti lagi mengumpat musuhnya, tapi entah mengapa tak sepatah katapun yang kedengaran. Di antara kedua orang itu berdiri seorang perempuan berdandan keraton yang memakai baju halus dan mewah, dandanannya seperti seorang didadari, dengan wajah yang cantik dan senyuman yang manis ia sedang menuding kedua orang itu sambil mengolok-olok. Bila berada di hari-hari biasa, Si U Ching tentu sudah menerjang keluar dan melancarkan serangan mautnya ke arah lawan, tapi kali ini ia tidak berani bertindak gegabah, apalagi setelah menyaksikan pangeran serigala yang begitu tangguh pun berhasil dirobohkan lawan. Terserah bila kau enggan menyerah, tapi kau harus menyerahkan sebuah benda kepadaku sebelum ku bebaskan. Si Tiong Giok tetap membungkam diri dalam seribu bahasa, bahkan matanya berkerdi pun tidak, sedangkan Sin Cui kelihatan menggerakkan bibirnya seperti lagi mencaci maki, namun tak sepotong katapun yang kedengaran. Sambil tertawa terkekeh-kekeh perempuan itu segera berkata, Budak cilik, biar kau memiliki selembar bibir yang tajam, sayang sekali nampak sangat jelek bila tak kedengaran suaranya. Apakah kau telah menotok jalan darah bisunya belum habis ya berkata, Si Tiong Giok telah membuka matanya sambil menegur. Perempuan cantik itu tertawa. Mulut si budak ini kelewat jahat, kalau jalan darah bisunya tidak ditotok, ia pasti akan mencaci maki tak karuhan. Bebaskan dulu jalan darah bisunya, akan kuna sehati dia agar tak mengumpat lagi. Urusan tak akan semudah itu, kecuali kau memberitahukan jejak kotak Waziat Giok Hap Kui Siau. Kalau tidak, hektometer kau sendiri pun jangan harap bisa bebas dari sini. Bukankah sudah ku katakan sejak tadi, kalau benda itu telah direbut oleh An-Kiaunio? Aku tak akan percaya dengan perkataanmu itu bentak perempuan cantik itu dengan gusar. An-Kiaunio hanya berhasil mendapat sepotong balok kayu. Kalau begitu, bisa jadi telah dibegal oleh bocah iblis langit Ancun di tengah jalan. Perempuan cantik itu nampak tertegun setelah mendengar perkataan itu, lalu gumamnya, bocah iblis langit. Mengapa An-Kiaunio tidak menyinggung soal ini? Siapa tahu kalau kedua orang itu memang berkomplot untuk menipu nona, sambung Sik Tiong Giok lebih jauh. Perempuan cantik itu segera mendelik besar, huuh ia berani. Majikan ular pesoh Ching pun tak berani menipu nonamu Ticu. Mau percaya atau tidak terserah kepadamu sendiri, yang jelas aku tak punya kotak wasia apapun, bila ingin membunuh atau mencincang, silahkan saja lakukan. Habis berkata kembali ia pejamkan matanya rapat-rapat dan tidak berbicara lagi. Ticu mengeritkan matanya berulang kali, lalu ujarnya dengan suara dingin, baiklah, untuk sementara waktu aku percaya dengan perkataanmu itu, tapi bukan berarti aku akan membebaskan dirimu, tunggu saja sampai urusan ini selesaiku selidiki hingga tuntas. Dalam pada itu Wan Peo Si Bocah Dungu itu berteriak secara tiba-tiba dengan suara keras, kala jengking kecil, kau ada di mana? Mengapa aku tidak menjumpai jalan keluarnya? Biarpun Siu Ching dapat mendengar teriakan Wan Peo itu dengan jelas, namun dia tak berani menjawab. Sebaliknya Ticu menjadi tertegun setelah mendengar teriakan itu, dengan suatu gerakan cepat dia membalikan badan dan melompat keluar dari gua langsung menuju ke arah mana berasalnya suara teriakan itu. Siu Ching merasa kesempatan baik ini tak boleh disiasiakan dengan begitu saja, dengan suatu gerakan cepat dia menyelingap ke dalam gua, lalu bisiknya, engkoh sik, Siu Ching telah datang, siluman perempuan itu telah pergi, ayo cepat bangun. Si Tiong Giok membuka matanya dan tertawa getir, Saudara Siu, terima kasih atas jerih payahmu, sayang sekali aku tak bisa bangkit berdiri, sebab bila aku mampu bangkit, semenjak tadi aku sudah angkat kaki dari es ini. Mengapa demikian tanya SC dengan perasaan gelisah, apa jalan darahmu telah ditotok siluman perempuan itu? Baik, tunggulah sebentar segera akan ku bebaskan totokan jalan darahmu itu. Sambil berkata dia pun bersiap sedia untuk menghampiri Sik Tiong Giok. Mendadak Sik Tiong Giok membenak keras, berhenti. Siu Ching segera menghentikan langkahnya, kemudian berseru dengan wajah tercengang, ngkoh sik, mengapa sih? Siluman perempuan itu telah menaburkan bubuk racun penghancur tulang di sekitar tempatku berada seluas tiga depa, siapa saja yang tersentuh bubuk beracun itu maka daging dan tulangnya akan hancur dan berubah menjadi segumpal layar kuning, oleh sebab itu lebih baik kau mundur saja dari es ini. Tak terlukiskan rasa kaget Siu Ching setelah mendengar keterangan itu, dengan cepat dia melayangkan pandangan matanya ke atas tanah. Benar juga, di atas permukaan tanah memang sudah ditaburi selapis bubuk berwarna hijau muda, jaraknya hanya satu depat di hadapannya, itu berarti bila dia maju setengah langkah lagi maka kakinya akan menginjak bubuk beracun itu. Dengan perasaan terperanjat, cepat-cepat pemuda itu melompat lima depa ke belakang, lal serunya agak tertegun, ngkoh sik, benarkah bubuk beracun itu begitu hebatnya? Si Tiong Jiok kembali menghela nafas panjang, aaaai, andai kata tidak hebat, masa bubuk tersebut dapat menyekapku di sini. Belum selesai dia berkata, tiba-tiba kedengaran seseorang berseru keras, bocah tolol, kemana larinya ilmu-ilmu tendangan geledak yang kau latih? Begitu mendengar seruan tersebut, Si U Ching segera berseru dengan perasaan terkejut bercampur girang, aman sudah sekarang, paman cebol pun telah datang kemari, tunggulah sebentar, biar ku cari dia agar mengusahakan suatu keruk yang baik. Dengan cepat dia membalikan badan dan lari menuju keluar. Sementara itu terdengar suara Wan Peo sedang berteriak keras, perempuan ini berputar terus mengitari badanku, bagaimana mungkin aku bisa menendangnya? Terdengar kakek cebol segera membentak keras, kau betul-betul seorang yang amatolol, kau toh bisa menendang batuan tersebut? Rupanya sewaktu keluar dari lorong tadi, Si U Ching keluar lebih duluan dan Wan Peo terlambat selangkah sehingga dia salah memasuki jalan cabang lainnya, dengan begitu dia terkurung dalam sebuah barisan batu kerikil yang bertumpuk-tumpuk. Akibatnya dia menjadi tersesat dan tak mampu keluar dari situ lagi, Wan Peo telah berusaha untuk meloloskan diri, namun semua usahanya menemui kegagalan total, di dalam gelisahnya dengan keringat bercucuran dia pun mulai berteriak-teriak memanggil si kala jengking kecil. Siapa tahu teriakannya itu justru memancing kehadiran perempuan iblis tersebut, sedang perempuan berbaju perlente ini sesungguhnya adalah murid dari Tok Sim Sian Chu, Dewi Berhati Racun, Ye U Siang atau guru dari Tong Tiang Gero Yan, lima walet dari Telaga Tong Ting, yang bernama Perempuan Iblis Ticu. Jangan dilihat usianya masih kelihatan sangat muda, padahal umurnya waktu itu sudah mencapai lima puluh tahunan. Perempuan Iblis Ticu tersebut bukan saja menjagoi dunia persilatan dengan mengandalkan bubuk beracun penghancur tulang, dia pun memiliki sejenis ilmu silat maha dasyat yang sanggup membetut sukma dan menguasai pikiran. Betapapun lihainya tenaga dalam yang dimiliki seseorang, apabila namanya sempat kena disebut tiga kali olehnya, niscaya pikiran dan kesadarannya menjadi terpengaruh dan serta merta korban akan menuruti semua perintahnya tanpa membantah. Satu-satunya care untuk memecahkan ilmu kepandayan tersebut adalah tidak menyebut apabila dipanggil, dengan begitu kendatipun tidak akan berteriak dengan suara macam apapun, korbannya tak akan terpengaruh bila tidak menggubris. Wan P.O.O. yang bodoh tentu S.J.A. tak menduga akan kelihayaan musuhnya itu, ketika menyaksikan datangnya seorang perempuan cantik secara mendadak. Ia segera berteriak lebih dahulu, Perempua Ayu, apakah kalajengking kecil yang menyuruh kau datang kemari? Tempat ini benar-benar menawan hati, cepatlah ajak aku keluar dari sini. Ticu si perempuan iblis itu sama sekali tidak menjawab, diawasinya pemuda tolol itu sekejap, lalu dengan mengerahkan ilmu gerakan tubuhnya yang sempurna dia berputar mengitari tubuh pemuda tersebut sampai 7-8 kali kemudian setelah berhenti baru ujarnya dengan suara dingin. Hei pemuda tolol, siapa namamu? Wan P.O.O. tidak ambil peduli apakah dia sedang dimaki orang sebagai pemuda tolol atau tidak, ditambah lagi hatinya sudah jengkel karena terlalu lama terkurung di sana, maka sambil melotot berpenuh amarah segera teriaknya, Hei perempuan Ayu, sebetulnya kau bersedia mengajak aku keluar dari S. ini atau tidak? Asal kau bersedia memberitahukan namamu, aku pasti akan mengajakmu keluar dari situ, kalau tidak akan kubiarkan kau terkurung sampai mampus di situ. Biarpun Wan P.O.O.O. kelihatan agak ketolol-tololan, sesungguhnya hal ini disebabkan karena kejujuran serta kepolosan hatinya, jadi bukan berarti otaknya begitu bebal sehingga tak bisa memikirkan apa-apa. Tatkala menjumpai sikap musuhnya yang dingin dan angkuh, pemuda itu segera berpikir, HMM, bila aku enggan menyebutkan namaku, apa pula yang bisa kau perbuat? Berpikir sampai di situ dia pun menggelengkan kepalanya berulang kali sambil menutup mulut rapat-rapat, sementara sepasang matanya yang melotot besar mengawasi lawan tanpa berkedip. Perempuan Iblis T.C.U. sama sekali tidak menyangka kalau pemuda yang nampaknya ketolol-tololan tersebut ternyata begitu cekatan dan waspada, dia segera mengerdipkan matanya berulang kali, lalu pikirnya di dalam hati, baiklah, akanku sekap dulu bocah muda ini dengan bubuk beracun penghancur tulang. Dengan suatu gerakan cepat kembali dia bergerak mengitari pemuda tersebut. Wan Peo tidak paham apa gerangan yang sedang dilakukan lawannya, melihat perempuan itu berputar, dia pun segera ikut berputar, tapi baru beberapa kali putaran saja ia sudah mulai pusing dan pandangan matanya berkunang-kunang. Di saat yang kritis inilah terdengar suara kakek cebol memberi petunjuk padanya agar menendang dengan kaki, semula dia mengira tendangannya tak mengena karena lawan berputar terlalu cepat, tapi kemudian kakek cebol kembali menyuruhnya menendang batu. Wan Peo memang bodoh di luar jerdik di hati, sekali berpikir saja ia sudah memahami maksudnya, bila barusan batu itu sudah terhajar hancur, bukankah secara otomatis dia dapat lolos pula dari kurungan tersebut? Maka dia segera menghimpun seluruh tenaga dalam yang dimilikinya, lalu sambil merendahkan badan, sepasang kakinya mulai melancarkan sapuan-sapuan berantai. Sebaliknya keticu yang mendengar ada orang memberi petunjuk kepada Wan Peo secara diam-diam, lalu melihat pula Ker Wan Peo melancarkan tendangannya, dalam hati kecilnya dia pun berpikir, HMM, akan kulihat sampai dimanakah kehebatan ilmu tendanganmu itu, memangnya bisa menghancurkan tumpukan batuan cadas tersebut? Huhuh, sekali kau terkena bubuk racunku, baru tahu rasa nantinya. Siapa tahu belum habis singatan tersebut melintas lewat, mendadak terdengar suara ledakan keras yang memekikan telinga berkumandang memecahkan keheningan. Belaha'am. Menyusul tendangan dari Wan Peo itu, batu cadas beterbangan keempat penjuru, batu-batu yang terkena tendangan tadi segera menumbuk dinding gua dan hancur berantakan kemana-mana, keadaannya sungguh mengerikan hati. Akibatnya gerakan tubuh Ticu menjadi termangu dan semakin mi lamban, malah beberapa kali hampir saja tubuhnya tertimbun oleh hancuran dinding gua yang roboh menimpa dirinya. Tiba-tiba terdengar kakek cebol berseru lagi, Hei bocah tolol, ayo cepat keluarkan ilmu tendangan simpananmu. Kakek cebol, apakah kau maksudkan ilmu tendangan geledekankah ilu itu? Tanya Wan Peo. Kalau bukan tendangan api guntur, memangnya kau anggap panggangan kaki babi? Tapi suhuku pernah berpesan, ilmu tendangan tersebut tak boleh digunakan pada sembarangan tempat, kata Wan Peo o ragu-ragu. Bila suhu memarah, biar aku yang menanggung, ayo cepatan sedikit. Belum selesai perkataan itu diucapkan, rupanya Ticu berhasil menemukan tempat persembunyian dari si kakek cebol, dengan suatu gerakan cepat dia melepaskan ikatan rambutnya dan berpekik amat keras. Suara pekikan itu tinggi melengking dan amat menusuk pendengaran, membuat siapa saja yang mendengarkan segera merasakan darah yang mengalir dalam tubuhnya serasa mendidih. Menyusul pekikan tersebut, kembali terjadi perubahan yang luar biasa, suasana di sekeliling tempat itu seperti berubah menjadi menyeramkan dan menggidikan hati sehingga membuat bulu kuduk siapa saja yang berada di situ sama-sama pada bangun berdiri. Kongsun swan Kongsun swan, teriakan memanjang bergema menyusul suara pekikan tadi. Suasana di dalam gua tersebut kembali terjadi perubahan yang drastis, keadaan yang menyeramkan dan menggidikan hati membuat hati orang berdebar dan merasa amat tak tenang. Wanpeo menjadi tertegun untuk sesaat. Apalagi setelah menyaksikan mimik muka picu yang begitu aneh dan menyeramkan, dia segera menggaruk-garuk kepalanya sambil berpikir, aneh betul, entah lagi apa-apaan perempuan ayu itu. Sungguh tak sedap dipandang. Dalam pada itu kakek cebol yang menyembunyikan diri di balik gua sudah gemetar keras dibuatnya, apalagi sesudah mendengar beberapa kali teriaknya yang memanggil namanya, pucat pias lembar wajahnya, hatinya berdebar dan anggota badannya menjadi lemas tak bertenaga. Saat itu dia cuma dapat melototkan matanya, memuka lebar mulutnya dan berteriak dengan paksa, bocah tolol, ayoh cepat menendang. Belum selesai perkataan itu diucapkan orangnya sudah roboh tak sadarkan diri dan melingkar di dalam liang gua seperti ulat berburu yang mati kedinginan. Wanpeo masih termangu untuk beberapa saat lamanya, mendadak dia melotot besar, seakan-akan terdorong oleh sesuatu kekuatan besar, tiba-tiba saja dia melepaskan sebuah sapuan kilat dan berseru sambil tertawa tergelak, perempuan ayu, sekarang kah sudah tidak berputar lagi, lihat tendanganku. Biarpun pemuda tolol itu berseru lebih dulu sebelum melancarkan tendangannya, akan tetapi ticu sama sekali tidak menduga kalau lawannya akan berbuat demikian. Menanti keadaan sudah tak beres, segulung kekuatan yang mahadasyat telah menggulung ke arah tumpukan batuan cadas. Ticu amat terperanjat setelah menyaksikan keadaan ini, dengan gelagapan dia putar sepasang tangannya untuk menahan serangan maut tersebut, maksudnya dia hendak membendung ancaman lawan sambil berusaha mencari peluang untuk mengundurkan diri dari es itu. Siapa tahu dalam keragu-raguan tadi, bukan saja serangan itu tak berhasil dibendung olehnya sehingga hancuran batu menyebar kemana-mana dengan menimbul suara keras, bahkan perempuan itu dapat dibuat menderita kerugian besar dan kebuakan setengah mati. Karena kurang berhati-hati atau mungkin juga bersikap terlalu gegabah, tahu-tahu saja sebuah hancuran batu cadas menghantam paha kirinya keras-keras. Perempuan iblis itu segera menjerit kesakitan, lalu membalikan badan dan melarikan diri terbirik-birit. Melihat kejadian ini, Wanpeo segera tertawa terbahak-bahak, serunya keras-keras, ha-ah, 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 perempuan itu sudah kabur terkena tendanganku. Belum habis teriakan itu, tiba-tiba tengkuknya sudah dihantam orang keras-keras, menyusul kemudian terdengar seseorang menegurnya dengan suara nyaring, kau benar-benar tolol, sekalipun berhasil mengusir perempuan itu tapi kau telah menyiksa paman guru cebol. HMM, tunggu saja nanti, akan kuminta kepada Dewa Guntur untuk menghukumu. Dengan perasaan terkejut Wanpeo Bepaling, ketika menjumpai orang itu adalah Siu Ching, dia segera mendelik sambil serunya dengan penuh amarah, kalah jengking kecil, aku toh suhengmu, masa kau memukulku? HMM, terhadap manusia yang tidak setia kawan dan tidak berbakti seperti kau, setiap orang pantas menghajarmu. Tapi kesalahan apa yang telah ku perbuat? Kau telah mencelakai paman guru cebol sampai mampus, coba katakan sendiri, kau pantas dihukum atau tidak? Wanpeo segera menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal sambil katanya, kalah jengking kecil, kau jangan bicara sembarangan, kalau sampai ketahuan guruku dia tentu akan membakarku sampai mati. Siapa yang bicara sembarangan? Coba kau lihat sendiri, bukankah paman guru cebol telah mati di tanganmu? Tapi dimanakah orangnya sekarang? Tanya Wanpeo kehranan, bayangan tubuhnya saja tidak kelihatan, bagaimana mungkin aku bisa mencelakai jiwanya? Baiklah, kata Siu Ching kemudian sambil mengerdipkan matanya berulang kali, ayo cepat ikuti aku. Selesai berkata dia lantas membalikan badan dan beranjak pergi sedang Wanpeo mengikut di belakangnya dengan wajah termangu. Setelah menerobosi tumpukan demi tumpukan batu cadas, akhirnya sampailah mereka di dalam sebuah liang gua berbatu. Ketika menyaksikan keadaan di dalam gua tersebut, Wanpeo segera berseru lebih dulu sambil tertawa, ah ah ah, kenapa paman guru cebol berubah menjadi seekor ulat berbulu yang sedang melingkar? Huhuh, kau masih bisa bergurau bentak Siu Ching, andai katakah sudah melancarkan tendangan sebelum perempuan siluman itu menjerit-jerit tadi, paman guru cebol tak akan berubah menjadi begini rupa. Wanpeo segera menggoyangkan kepalanya berulang kali, kembali dia berkata, kala jengking kecil, bagaimana sekarang? Dengan kening berkerut Siu Ching berpikir beberapa saat, tiba-tiba ia mendapat akal, ditariknya tangan Wanpeo lalu bisiknya, ayuh berangkat, ikuti aku dulu, yang penting sekarang kita harus menolongen kohsik lebih dulu. Biarpun Wanpeo berperawakan tinggi besar, tapi ia kena ditarik sampai terhuyung oleh Siu Ching dan terseret menuju ke gua di mana Sik Tiong Giyok terkurung. Sik Tiong Giyok menjadi amat keheranan setelah melihat Siu Ching muncul kembali sambil menyeret Wanpeo dengan wajah tercengang segera tegurnya, Saudara Siu, mau apa kau datang kemari? Kami datang utnuk menolongmu, jawab Siu Ching sambil tertawa, engkau bodoh, cepat angkut kemari batuan cadas yang berhasil kau rontokkan tadi. Wanpeo segera membalikan badan dan lari keluar gua setelah mendengar perkataan itu, tak selang berapa saat kemudian dari kejauhan sana berkumandang suara gemuruh yang amat keras. Siu Ching segera tertawa. Saudara perguruanku yang tolol sedang mengangkuti batu kerikil, tentunya dia sedang menyepak batuan tersebut dengan tendangan mautnya. Masa mengangkuti batu pun tidak pakai tangan tapi menggunakan kaki, Hopo Tamon kata Sik Tiong Giok tertawa. Dia memang sudah terbiasa memakai kaki, selain bersantap menggunakan tangan, rasanya pekerjaan yang lain hampir total menggunakan kakinya. Sementara pembicaraan masih berlangsung tampak batu gunung yang besar Per-satu per-satu menggelinding langsung menumbuk ke arah gua di mana Sik Tiong Giok sedang duduk. Tanpa menggerakan posisi duduknya, tahu-tahu Sik Tiong Giok sudah melejit ke tengah udara, di mana ia menggerakan badannya dengan lincah untuk melompat ke atas batu, dari situ dia melejit kembali dan meluncur keluar dari gua. Setibanya di luar gua, pemuda itu baru menarik napas sambil bisiknya pelan, Oha, sungguh berbahaya. Sementara itu Siu Ching ikut melejit pula ke tengah udara, lalu dengan gerakan elang sakti menangkap kelinci dia. Sambar tengkuk nona sincui dan segera dilontarkan ke arah Sik Tiong Giok keras-keras. Engkoh Sik, sambutlah tubuhnya bentaknya. Sedang dia sendiri berjumpalitan pula di tengah udara dengan jurus naga sakti berjalan di angkasa, tubuhnya meluncur keluar dari gua dengan tak kalah gesitnya. Baru saja tubuhnya melayang turun ke atas tanah, mendadak sebuah batu cadas meluncur datang lagi dengan membawa desingan angin tajam, Untung Sik Tiong Giok bertindak cepat dan menarik Siu Ching sehingga menyikir jauh beberapa dipa dari posisi semula. Belam. Benturan keras menggelegar memecahkan keheningan, batuan cadas itu tahu-tahu sudah menumbuk di atas batuan cadas yang lain. Seketika itu juga hancuran batu menyebar keempat penjuru dengan membawa suara desingan tajam yang menggidikan hati. Begitu cepat peristiwa tersebut berlangsung sehingga tak sempat bagi beberapa orang itu untuk menghindarkan diri. Dengan perasaan terkejut Siu Ching melejit ke udara, lalu bagaikan seekor burung walet meluncur keluar dari gua. Sementara itu si Tolong Wan Peo sedang menyepak batu-batu dengan santai, lagaknya macam orang sedang bermain-main, tapi seperti juga lagi berlatih ilmu, rupa-rupanya dia sudah melupakan ketiga orang yang masih berada di dalam gua. Waktu itu, baru saja ia berhasil menendang sebuah batu cadas yang amat besar ke arah mulut gua, sambil tertawa terbahak-bahak serunya, ha 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 ha, tendanganku benar-benar amat jitu, coba lihat dengan tendanganku yang ini. Tapi belum lagi tendangannya dilancarkan tahu-tahu tengkutnya telah ditabok oleh orang keras-keras, menyusul kemudian terdengar Siu Ching membentak keras, Bocah Tolol, apakah kau belum puas susuk cebol sudah kau celakai, sekarang ingin mencelakai pula kami dengan batu cadas? Wan Peo tertegun lalu memandang sekejap wajah Siu Ching, serunya agak mendongkol, kalah jengking kecil, mengapakah selalu memperolok-olok diriku? HMM, siapa suruh kau membandel terus? Kau anggap menolong orang pun seperti permainan kanak-kanak hardi Siu Ching dengan tak kalah gusarnya. Sementara kedua orang itu masih cekcok sendiri, Sik Te Yong Giok bersama Sim Chiu telah munculkan diri pula di situ, segera ujarnya kepada Siu Ching sambil tertawa, Saudara Siu, tak usah cekcok lagi lebih tinggalkan tempat ini secepatnya. Su Siok cebol terluka parah di dalam liang gua, apakah kita harus berpeluk tangan belaka? Apa seru Sik Te Yong Giok terkejut, apakah Su Siok cebol pun telah datang? Dia berada di mana sekarang? Berada dalam liang gua sana, ayuh berangkat, kita tengok keadaannya, siapa tahu engkau Sik punya ide untuk menolongnya. Mereka berempat segera berangkat menelusuri batuan kerikil menuju ke liang gua tersebut. Ketika tiba di tempat tujuan dan memandang ke arah liang gua tersebut, seketika itu juga semua orang dibuat tertegun. Ternyata si kakek cebol yang semula tergeletak melingkar di dalam liang gua tersebut, kini sudah hilang lenyap tak berbekas. Ternyata si kakek cebol yang semula tersebut dan memandang ke arah liang gua tersebut dan memandang ke arah liang gua tersebut.